Intro Halo guys, selamat datang kembali di channel gue Vansonda Channel Nah, pada video kali ini Gue akan membuat tutorial Bagaimana caranya untuk Mengecat background untuk aquarium Kenapa disini Gue mau ngecat background aquarium Dan Gue pilih yang warna putih Jadi Yang pertama adalah Karena Harganya lebih ekonomis Daripada kita harus membeli Scott Light atau sticker yang biasanya Digunakan untuk Wrapping mobil atau motor Nah, itu kalau Bahannya kita lebih mudah Jadi kita cuma membutuhkan cat minyak Untuk pencairnya adalah thinner Jadi ini cukup murah Jadi bahan yang gue gunakan adalah Cat minyak warna putih Merek kuda terbang Kemudian ada thinnernya Nah, disini Gue menggunakan thinner yang udah sisa ya Jadi Gak masalah Selanjutnya kita menggunakan kuas yang kecil aja Bisa menggunakan 2 inch Atau 1 inch Kenapa gue memilih Background warna putih Warna putih Karena Gue Melihara ikan diskus Yang Dia Basenya adalah Suka dengan background terang Kalau gue pakai background gelap Maka Diskus akan cenderung lebih pucat Dan Berpasir Jadi Itulah kenapa gue menggunakan background putih Selain itu Dari segi Harga yang sangat terjangkau Menggunakan cat Minyak pada Background aquarium Juga lebih Mudah ya caranya Kita cuma Membuat adonan untuk Cat minyaknya Dengan thinner Kemudian kita aplikasikan Menggunakan kuas Selain itu Jika kalian bosan Juga bisa Menggantinya Dengan cara mengerik Dengan menggunakan cutter Sehingga Cat yang ada Yang nempel pada aquarium Bisa terkelupas Jadi Itu sangat mudah caranya Oke guys Selanjutnya Kita akan langsung video Prosesnya Bagaimana cara Pengaplikasiannya Oke Disini Gue menggunakan Bahan yang pertama ini Kelupas Pastinya Ini cat Minyak Merak kuda terbang Disini thinner Dan disini Gue ada kaleng Bekas ya Buat Mengaduk Adonan Atau campuran Thinner dan Minyaknya Cat minyaknya Nah disini Gue menggunakan Aquarium Dengan panjang Satu meter Tinggi 45 Dan lebar 45 Dan ini Juga udah cukup ya Dengan cat Sekecil ini Karena Kita menggunakan Sangat tipis Dengan Tahapan Dua kali Pengecatan Jadi yang pertama Adalah kita Lapisan pertama Itu agak tipis Yang kedua juga Kita lapisi lagi Jadi dua kali Supaya lebih Rata Sebelumnya Ini kita Tadinya adalah Menggunakan background Yang Itu ya Seperti itu Jadi udah gue Kelupas semuanya Dan udah gue Bersihin Dari Lem-lem yang Ada di tengah sini Yang mengganggu Kemudian Setelah kita Bersihkan semuanya Kita bosok Lalu kita Bersihkan lagi Menggunakan Lap kering Supaya Tidak ada Debu-debu Yang menempel Setelah Dia Dirasa yakin Sudah bersih Maka kita Tinggal Mengaplikasikan Pijatnya Oke Kita langsung Prosesnya Disini Gue Mengaplikasikannya Pada Empat sisi Untuk background Kenapa Karena Gue cuman Mau Pakai Untuk displaynya Cuman Bagian depan aja Jadi Untuk bagian samping Kanan kiri Kita Cet Belakang Kita Cet Dan juga Untuk alasnya Untuk alas Aquarium Kita Menyesakan Cuman Untuk display Bagian depan Saja Itulah Kenapa Gue udah Memposisikan Aquarium Ini Mengkurap Ya Karena Yang akan Gue Cet Bagian Ini Kanan Kiri Bagian Atas Ini Dan juga Belakang Jadi Seperti Itu Kita Langsung Aja Proses Pemecetan Nah Guys Tadi Gue Baru Breaking Lihat Lagi Ini Karena Yang Lama Ternyata Ada Karatan Dalam Ya Udah Hampir Setahun Gue Gapake Ternyata Udah Karat Jadi Kuning Jadi Gue Beli Lagi Yang Baru Di Toko Bangunan Jadi Biar Karena Kita Paksinya Dikit Jadi Gue Beli Yang Kecil Aja Nah Sekarang Kita Langsung Campurin Aja Bahannya Yang Ini Gue Bersihin Dulu Lagi Sekarang Terasa Gue Rasa Pake Ginian Ke Gedean Jadi Gue Ganti Pake Tempat Gelas Aku Aja Selanjutnya Kita Akan Luang Liat Ini Yang Juga Kita Berikan Tiner Nah Tiner Ini Gue Ganti Karena Tiner Yang Tiner Yang Lama Ini Ternyata Udah Berkarat Dalam Ya Karena Udah Gue Pake Setahun Jadi Gue Beli Baru Tadi Ini Ya Terus Gue Ganti Cet Kuas Juga Yang Lebih Kecil Biar Muat Aja Masuk Ke Gelas Terus Selanjutnya Kita Campur Aja 1 2 3 2 3 2 3 5 5 6 7 10 10 11 12 12 12 13 13 14 15 15 15 15 16 18 18 18 19 18 19 20 20 20 20 22 30 22 22 29 22 29 22 29 30 ya hasil pengecatannya seperti ini ya udah rata semua ini ada luder tapi bisa gue bersihin tinggal dikerik aja pakai cutter itu nggak rapi kalau ini lem gue sengaja tinggalin karena itu buat background belakang aja kalau dari dalam nggak bakal kelihatan juga dan itu untuk alas bawahnya seperti ini agak sedikit perantakan gue ngecatnya tadi jadi kayak gini nya kalau itu emang kotor karena di bagian bawah agak susah kemarin membersihinya dan ini juga akuarium udah bukas lama banget jadi gue biarin aja jadi hasilnya seperti ini selanjutnya kita langsung eh ini gue jelasin dulu untuk proses keringnya ini biasanya 3 jam udah kering kalau kena matahari lebih cepat lagi tapi untuk lebih yakin pastinya itu lebih baik ditinggalin sehari aja jadi 24 jam besok baru kita pakai lagi kita coba isi air dan bagaimana kita lihat bagaimana hasilnya kita akan lihat besok oke guys sampai ketemu besok kita isi airnya halo guys ini adalah hasil akhirnya dan kemarin kita sudah cat dan sekarang udah hari ketiga ya kedua ya setelah hari ngecat jadi kemarin ngecat terus tadi pagi gue pegang semua udah rato udah kering jadi sekarang gue udah install semuanya dari filter air dan juga medium filternya udah komplit semua nah disini ikannya emang belum ada bukan karena enggak ada jadi ikan lagi gua titipin di abang gua terus karena kemarin gua balik pulang kampung ya sempet karena harus mutik selama tiga bulan ini jadi gua titipin disono sekarang katanya beranak pina diskusnya besok rencana mau gua ambil lagi dan gua taruh disini dan gua disana juga udah ada dua akuarium lagi jadi akan gua bawa semuanya kesini gua filter oke banyak ya maksimal juga yang atas gua custom juga yang bawah juga gua pake sampil tab juga jadi metode nya ya air akan terisi oleh pompa dari filter bawah kemudian jika penuh air akan masuk ke dalam pipa putih ini dan melalui bawah di bawah dari sana dia akan ke bawah lalu akan turun dan dipilkar oleh media yang lebih hop apa pempetan lagi jadi inilah hasilnya oke guys see you cukup sekian video tutorial untuk pengecepan background akuarium nya dengan menggunakan cat minyak ya jangan menggunakan cat tembok karena tidak akan menempel pada kaca eh itu kalian yang ingin dengan menggunakan cara ini harganya cukup ekonomis jadi kemarin gua kurang lebih Rp20.000an dengan cat, thinner dan kuas jadi itu tergantung daerah kalian juga untuk harga catnya beda-beda ya terus kenapa jika kalian terlalu ribet dengan hal seperti ini mungkin bisa langsung menggunakan squad life atau yang lebih simpel lagi menggunakan pilok jika kalian memiliki dana yang lebih oke cukup sekian video kali ini jangan lupa untuk like comment dan share video ini bagi yang belum subscribe silahkan untuk klik tombol subscribe nya oke bila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar see you guys on next video bye bye ada yang lagi ngelor dan gak mau diganggu nah ini adalah ini adalah sekitar 4 jam setelah ikannya buat telor ya jadi tadi yang gerombolan disini udah gua pisahin nah ini indukannya pada galak kalau disamperin tuh jadi dia ngelindungin banget telor-telornya ini indukan yang ini sepasang udah pernah gendong ya udah pernah beranak satu sekali jadi ini adalah lahiran yang kedua maksudnya bertelor yang kedua nah untuk anaknya sekarang udah seperti ini nah ini udah jadi kurang lebih 4 cm udah segitu ya oke kita akan update selanjutnya okeh jadi sub indo by broth3rmax